Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman di channel situs edukasi Yap, sejumpa lagi bersama kami disini di pembahasan P3K 2021 Soal P3K yang lengkap kita bahas teman-teman ya Kemarin minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas soal CPNS 2021 Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Tapi ini kita fokus untuk guru honor ya Ini merupakan soal test update fokus P3K guru honor 2021 Di sini kita akan membahas secara lengkap teman-teman ya Ada 50 soal akan kita bahas Yaitu mulai dari tes kemampuan manajerial Lalu tes kemampuan sosiokultural Tes kemampuan integritas dan tes kemampuan teknis Nah ini teman-teman merupakan salah satu wajib yang akan keluar di soal atau seleksi P3K tahun 2021 Ini spesial untuk rekan-rekan guru honor yang sudah perpal ijazah di akun PTK-nya atau GTK-nya Oke, akan kita bahas kupas semuanya teman-teman ya Beserta lengkap dengan pembahasannya Yap, silakan teman-teman nanti kami akan membagikan soal di akhir video ya Maka dari itu jangan sampai skip videonya Karena di akhir video nanti kami akan bagikan soal versi lengkapnya Untuk soal yang tes kemampuan 4 ini Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita menuju Dan ke pembahasan soal nomor 1 Yaitu soal manajerial Soal nomor 1 Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemauan Dan E. Saya membaginya sesuai dengan bakat Oke, bagaimana sikap teman-teman ketika misal disuguhkan dengan tugas rekan kerja Kemudian disitu ada bawahan teman-teman ya Oke, kita coba perbesar dulu Nah, disini ada bawahan ya Bawahan Anda itu bagaimana Anda membagi tugas kepada bawahan Anda Oke, yang manakah jawabannya A, B, C, D atau E Oke, kita lihat jawabannya yang paling tepat adalah Yaitu C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan Kenapa teman-teman? Karena perlu kita ketahui disini bahwa Ketika kita seorang atasan ya Kemudian memiliki rekan kerja atau bawahan Harus kita menyesuaikan dengan keterampilan dan keahliannya Jadi kita bagi misalkan si A ini di ahli di komputer nih Berarti kita kasih yang membahas atau berkaitan tentang dunia IT Kalau misalkan emas ini sukanya dia di administrasi Dia lebih jeli Dia lebih teliti di administrasi Maka kita kasih tugas di bagian administrasi Nah, kira-kira seperti itu Jadi, soal ini adalah jawabannya yang paling tepat yaitu C. Saya membagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan Kalau kita lihat di poin A Ya, kepribadian dan sifat Ini kurang kena teman-teman ya Karena kepribadian kita itu beda-beda Tidak mesti sesuatu pekerjaan itu Apa namanya Sejalan dengan kepribadian atau sifat seorang Sehingga ini salah Begitu juga dengan yang B Ya, minat dan keinginan Tidak bisa dong Karena sesuatu pekerjaan itu tentu harus dikerjakan secara profesional Tidak mesti kita sesuai dengan keinginan Misalkan kita kasih Oh, saya pilih yang ini Saya pilih yang ini Tidak bisa teman-teman ya Jadi harus sesuai dengan keterampilan dan keahlian Yang D dan E juga begitu Yaitu salah Oke Tempul tepat adalah Yaitu C Teman-teman Jelas ya Oke Next Kita lanjut di soal berikutnya Yaitu soal P3K Guru Honorat nomor Nomor 2 Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline B B Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya C Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan yang terpenting D Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan E Saya kadang mencatatnya kadang juga tidak Oke silahkan Kasus seperti ini ketika Anda membuat daftar harian urgensi ya Dan prioritas Disini perlu kita garis bawahi teman-teman sebelum kita jawab Yaitu kata urgensi sama prioritas Ini merupakan kata yang memang agak sensitif dan memang harus dilaksanakan dan segera dikerjakan Oke silahkan Anda bisa post videonya untuk menjawab soal nomor 2 ini Baru kita lihat sama-sama Yap Kalau sudah kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah Yaitu Ah teman-teman Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline Kita lihat disini Ya teman-teman kita coba lihat Kenapa jawaban yang A yang tepat adalah Karena disini perlu kita ketahui bersama bahwa Ini adalah harian urgensi sama prioritas Jadi kita wajib mencatat ya Pertama kita mencatat karena segala sesuatu itu harus kita catat Tidak mungkin kita hafalkan semuanya teman-teman ya Harus ada hitam di atas kertas putih Untuk mempertimbangkan sasaran dan deadline Ya deadline itu merupakan yang harus dikerjakan Sesuai dengan jadwal yang dikasih sama bos atau atasan kita Kalau kita lihat yang di opsi A Opsi B masuk kami Saya jarang mencatat Ini sangat jarang mencatat Sudah salah teman-teman ya Tentu ini salah Karena kata saya jarang Kemudian saya tidak membutuhkan ini juga salah Ketika ada kata negatif itu Tentu sudah salah teman-teman ya Itu cara tips untuk menjawab soal P3K Untuk guru honor ini Kemudian saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan Ini lumayan ya Lumayan tapi tetap juga dia salah teman-teman ya Kemudian ini juga terkadang ya Kata terkadang itu memang sudah salah banget Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yaitu A Jelas teman-teman ya Oke next kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 3 Untuk P3K guru honor Pertanyaannya Apakah Anda sebagai seorang pemimpin Mendelegasikan tugas kepada staff Anda A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staff dan saya sebagai pengontrol dan pengawas B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staff dan sebagian kepada saya C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staff dan tugas penting untuk saya D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staff E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staff Yap silahkan teman-teman Kami tunggu Anda bisa post videonya Yang mana jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini Kami tunggu 2 detik dari sekarang Satu, dua Yap kita cek dan lihat Jawaban yang paling tepat adalah Yaitu A teman-teman Kenapa A? Karena Ingat posisi Anda di sini adalah yang perlu kita garis bawah ini teman-teman Anda adalah seorang pemimpin Kemudian Kata mendelegasikan tugas kepada staff ya Ini mendelegasikan tugas nih Kepada staff atau kepada bawahan lah istilahnya Tentu Teman-teman Anda sebagai pemimpin Harus memberi pekerjaan kepada semua staff atau kepada anak buah Anda Lalu Mengontrol dan mengawasinya Kita lihat di opsi B Opsi B Saya sebagian tugas Ini ada kata sebagian tugas ya Tidak ada kata semua tugas Di sini semua tugas Ini sebagian tugas Dan sebagian kepada saya Anda seorang pemimpin Tidak mungkin dong harus kerja teman-teman ya Anda tugasnya adalah mengontrol Mengasih tugas dan mempengaruhi orang Itu tugas pemimpin Oke Sehingga yang B salah Kemudian yang C Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staff Ini tugas biasa ya Dan tugas penting untuk saya Seharusnya teman-teman Anda harus membaginya Justru Anda seperti kata tadi Anda adalah bagaimana pengaruhi bawahan Anda Dan memperkerjakan dia Dan Anda tinggal mengontrol Menyuruh dan mengawasinya Sehingga opsi C juga salah D juga begitu ya Sebagian kecil tugas kepada staff Bisa begitu Kemudian yang E juga sama ya Sebagian besar tugas kepada staff Anda tidak ada kata mengontrol disini Seharusnya ada kata mengontrol Dan mengawasi Sehingga opsi yang bertepat adalah Yaitu A teman-teman Jelas ya Oke Kalau sudah jelas Next Kita lanjut di soal dan pembahasan P3 ke guru honor Nomor 4 Seberapa seringkah Anda berusaha D Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak Dan E Dan E Saya merasa terganggu dengan hal itu Oke Silahkan teman-teman Yang mana opsi yang bertepat ketika Anda berada di posisi seperti ini Kami tunggu 1 detik dari sekarang Oke Kalau sudah kita lihat dan cek Jawaban yang paling tepat adalah Yaitu B Saya selalu menyortir Seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu Kenapa teman-teman Kita lihat disini Disini ada kata mencegah gangguan ya Kecuali kalau tidak ada kata gangguan Disini perlu kita garis bawahi Berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan Tamu Rapat dan telpon Untuk yang selalu nih Ini yang biasa ya Berarti sering banget nih Mengacaukan hari kerja Anda Kita lihat di opsi A Opsi A Disini kita bisa cek Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu Padahal di pernyataannya Sudah terganggu ya Berarti ini salah Kemudian yang B Kita lihat yang B Saya selalu menyortir Seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu Disini ada kata menyortir Artinya memilah Seberapa penting apakah yang nelpon itu atasan kita Atau bawahan kita Atau orang tua kita Nah disini sehingga Yang paling tepat itu B Teman-teman ya Oke Lanjut kita lihat di opsi yang C Saya selalu menolak Dan menjauhi hal tersebut Agar pekerjaan selesai dengan baik Nah Kata menolak ini memang cukup bagus Tapi ketika misalkan atasan kita menelpon Atau kepala sekolah kita menelpon Atau menteri kemendikbud Nadia Makarim menelpon Tentu tidak bisa kita menolaknya Teman-teman ya Tentu harus kita lihat dulu Dengan cara menyortir atau menjeleksinya Jelas ya Oke yang C Salah Next Kita lihat di soal nomor D Teman-teman ya Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak Nah ini juga Ini acu-tacu artinya Dilihat dulu kondisinya Tapi ini juga termasuk Salah teman-teman ya Kemudian yang E juga begitu Saya merasa terganggu dengan hal itu Tanpa harus menyortir atau memilahnya Sehingga Jawabannya yang penting adalah Yaitu B Jelas teman-teman ya Oke Kalau sudah jelas Kita next Lanjut ke soal nomor Nomor 5 Teman-teman ya Seberapa sering gagasan Anda Diterima dan dijalankan dengan baik Oleh tim atau rekan kerja Terlihat A Selalu Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima B Kadang-kadang Jika ide baik itu muncul C Sering kebanyakan gagasan saya unik Sehingga dapat diterima D Saya jarang mengemukakan ide Dan E Kadang-kadang ide diterima Oke Kami kasih 1 detik untuk menjawabnya dari sekarang Oke Kalau sudah kita lihat dan cek Jawaban yang paling tepat adalah Yaitu A Teman-teman Selalu ya Diterima selalu Karena gagasan saya cemerlang dan selalu diterima Ingat disini ada kata Cemerlang Berarti disini menunjukkan bahwa Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim rekan Anda Nah Teman-teman ketika kita pilih misalkan opsi B Itu kadang-kadang berarti kita orangnya tidak ada kreativitas Tidak ada ide yang menarik Disini kita dituntun untuk bagaimana kita menunjukkan kreativitas kita Kemudian yang C juga Ya Ini kebanyakan unik sehingga dapat diterima Ini lumayan ya Tapi yang paling tepat itu A teman-teman ya Ya Kemudian Cuman bedanya di A sama di C ini Ini selalu ya Selalu sama sering itu beda Kalau kata selalu itu Itu setiap gagasannya itu Menjadi Kebiasaan dan selalu diterima Dan disini Adalah kata cemerlang Ya Kemudian Yang D juga Saya jarang menggunakan ide Ini orang yang tidak mau maju teman-teman ya Tidak mau maju Tidak mau mengeluarkan pendapat atau ide-ide yang cemerlangnya Yang E juga begitu Salah Kadang-kadang ide diterima Ini orang yang acuh-tacuh atau Menerima keadaan apa adanya teman-teman ya Oke Itu dia untuk soal nomor 5 Teman-teman ya Silahkan ketika ada kesalahan atau memperbaikannya silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan buat teman-teman Kami luangkan waktunya silahkan di subscribe ya Untuk soal guru ini Dan nanti kami akan bagikan di soal terakhir Dan jangan sampai skip video ini Karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang perlu kita ketahui untuk menghadapi seleksi P3K di tahun 2021 Oke lanjut kita ke soal nomor 6 Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai B Penting tapi bukan yang utama C Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan E D Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan E Penting tapi yang utama adalah target Oke Kami kasih 2 detik untuk menjawabnya di kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh Oke kalau sudah kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah Yaitu E teman-teman Penting tapi yang utama adalah target Kenapa demikian? Perlu kita ketahui bersama disini bahwa disini ada kata kekompakan tim Tentu bagaimana kita memprioritaskan dan fokus pada tim kita Jangan sampai kita menjawab tidak terlalu penting Suatu pekerjaan akan tidak berhasil ketika rekan kerja Anda itu tidak kompak Atau saling ngomongin Atau saling membelakangi seperti itu Sehingga yang A ini salah Disini penting tapi bukan yang utama Disini penting bagus tapi yang bukan utama Padahal kekompakan itu adalah segala sesuatu yang sangat penting Teman-teman ya dan itu merupakan tujuan akhir kita Atau sebagai target kita ya Ini kata ada kata bukan Berarti salah Yang C juga demikian ya Biasa saja ini orang yang Apatah tidak ada cemerlangan Tidak ada ide yang menarik dan ide yang unik Untuk membangun sebuah tim itu menuju kekompakan Yang D juga begitu cukup penting katanya Ini ada kata cukup penting Berarti disitu tidak ada pencapaian Atau tidak ada gairah untuk membuat kekompakan dalam tim Sehingga yang E merupakan yang paling tepat Disini penting Tapi yang utama adalah target Tapi yang utama adalah target Disini saya bilang bukan yang utama Tapi disini yang utama adalah target teman-teman Jelas ya Sehingga E merupakan opsi yang paling tepat Untuk soal nomor 6 ini Jelas ya Oke Next kita lanjut di soal nomor 7 Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya Juga sehingga saya akan menyelesaikannya B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim Dan E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim Oke ini agak diputur-putur kalipannya Silahkan teman-teman ya Sebelum kita lihat jawabannya silahkan teman-teman jawab di kolom komentar Atau dalam hati juga boleh untuk soal nomor 7 ini Kami kasih 2 detik dari sekarang Oke kalau gitu kita lihat dan cek jawabannya yang paling tepat adalah Yaitu D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim Kenapa demikian jawabannya teman-teman? Karena coba kita lihat Di sini adalah tentang masalah tim ya Dihadapi sama tim Kita coba cek di opsi A Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya Juga sehingga saya akan menyelesaikannya Ingat Bukan hanya anda saja dalam tim itu Berarti Yang harus bertanggung jawab adalah kita bersama Artinya tim itu teman-teman ya Bukan hanya anda saja Berarti opsi A salah Kita lihat di B Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut Bukan disuguhkan hanya kepada ketua tim Tapi mari kita lakukan bersama Ini juga salah Next Yang kita lihat yang C Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar Berarti inilah orang yang tidak mau bekerja sama dengan timnya Berarti ini tidak ada kebersamaan Ketika ada masalah Yuk kita hadapi bersama Ketika ada kesenangan Yuk kita senangi bersama Jadi itulah tim Itulah teman yang solid Yang D sehingga opsi yang penting adalah D Masalah tim adalah masalah bersama Yang harus diselesaikan oleh tim Yang E salah Kenapa? Karena disini adalah oleh ketua tim Bukan ketua tim Tapi tim yang harus menyelesaikannya Sehingga Yang paling tepat jawabannya adalah Yaitu D teman-teman Kita lakukan bersama Bersama tim Dan diselesaikan bersama tim Dengan musawarah dan sejenisnya Jelas ya Oke Next kita lanjut di soal nomor Oke ini dia soal nomor 8 Kita bacakan dulu Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda A Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja B Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa C Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya Jika baik saya katakan baik dan jika tidak saya katakan tidak D Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa Dan A Dan A Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja Silahkan teman-teman Yang mana jawabannya untuk soal nomor 8 ini Oke kita coba bahas dulu Untuk soal nomor 8 ini Kita lihat disini teman-teman ya Kita lihat di opsi A Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja Ini kita coba amankan Karena disini merespon ya Target pencapaian rekan kerja Yang B Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja Yang memang progresnya luar biasa Berarti ketika luar biasa saja Baru diajungkan jempol kepada rekan kerjanya Padahal ketika hal-hal kecil itu yang perlu kita Sampaikan dan kita kasih jempol sehingga rekan kerja itu semangat untuk bekerja Jangan hanya nunggu luar biasanya saja Berarti opsi B ini salah teman-teman Ya Kemudian kita cek di opsi C Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya Disini ada kata sekedarnya Berarti sudah benar-benar salah Apalagi Jika ia baik Saya katakan baik Jika dia jelek Saya katakan jelek Ini salah juga Next Saya jarang ya Jarang sudah salah teman-teman Tidak perlu dibaca selanjutnya Kemudian sebelumnya saya kepada rekan kerja Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja Ini juga salah Nah Gimana teman-teman jawabannya Jawabannya yang paling tepat adalah yaitu A Kenapa A Kita cek bersama A yang paling tepat Itu dia Terkait soal nomor 8 ini Sudah kita bahas Dan kita lanjut nih ke soal nomor 9 Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman Untuk melakukan sesuatu untuk Anda A Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya B Jika dalam kondisi benar-benar mendesak Maka saya akan meminta tolong pada orang lain C Tergantung situasi dan urgensi terkadang saya minta tolong Terkadang tidak jika tidak dibutuhkan D Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya Dan E Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya Oke Silahkan Yang mana jawabannya untuk nomor 9 ini Yap Kita kasih 2 detik dari sekarang untuk menjawabnya dalam hati Oke Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah Yaitu B Jika dalam kondisi benar-benar mendesak Maka saya akan meminta tolong kepada orang lain Kenapa demikian jawabannya teman-teman Coba kita lihat disini Disini merasa sulit ya Minta tolong kepada seorang teman Melakukan sesuatu untuk Anda Disini ada kata merasa sulit Ya Karena itu memberatkan tugas saya Tapi ketika kita misalkan benar-benar mendesak Terus tidak mampu mengerjakannya Tentu kita harus Meminta tolong kepada teman kita Ya B merupakan yang paling tepat Yang A salah Yang C nanti kalau misalkan tergantung situasi urgensi nih Nah baru minta tolong ketika dibutuhkan Itu juga tidak pair teman-teman ya Ketika Anda butuhkan saja teman Anda Baru Anda cari Anda dibutuhkan, Anda dicari Itu salah Justru silahkan saling membantu Kata jarang juga salah Selalu meminta tolong Ini juga salah Jangan sesering mungkin meminta tolong Masa setiap ada kegiatan atau hal pekerjaan baru Anda terus minta tolong ya Itu bukan tanggung jawab Tapi ketika Anda benar-benar mendesak Baru Anda minta tolong Sehingga yang belum tahu jawabannya adalah B Jelas teman-teman ya Oke kalau sudah jelas Kita naik selanjut ke soal nomor 10 Bagaimana pendapat Anda tentang Pecapaian target tim Anda dan individu ya Ini ada tim sama individu Kita garis bawahi A Target individu tercapai Maka target tim akan tercapai B Target tim utama Meskipun target individu tidak tercapai C Sebisa mungkin kedua target tercapai Meskipun tidak bisa mencapai 100% D Mencapai target tim dulu Lalu menyelesaikan target individu Dan E Hanya mendahulukan target tim Jika waktu cukup Baru mengerjakan target individu Silahkan teman-teman Jika Anda posisi seperti ini Yang mana jawabannya yang paling tepat Untuk kasus nomor 10 ini Kita tunggu 2 detik dari sekarang Oke kita lihat jawabannya yang paling tepat adalah Yaitu D Mencapai target tim dulu Lalu menyelesaikan target individu Itu perlu teman-teman ketahui ya Coba kita cek di sini Yang pertama adalah di sini Tentang pencapaian target tim Baru ditanyakan target individu Kita lihat opsi A Target individu tercapai Maka target tim akan tercapai Ini tidak bisa teman-teman ya Yang ditanyain adalah Tim dulu Berarti ini salah Kemudian yang B Target tim utama Meskipun target tim tidak tercapai Ini juga salah Ya harus dua-duanya dong seimbang Jangan hanya fokus ke target tim saja Yang C juga Sebisa mungkin keduanya target tercapai Meski tidak mencapai 100% Cukup bagus Tapi ini juga salah Karena tidak seimbang ya Kemudian yang D Kita lihat di sini lebih bijak jawabannya Mencapai target tim dulu Lalu Menyelesaikan target individu Ya Karena ditanyain adalah Target tim dulu Baru individu Sehingga dia pas Ada tim Ada individu Yang E Hanya mendahulukan target tim Ini sudah salah Kata hanya saja sudah salah teman-teman ya Ingat itu cara untuk menjawabnya Jadi perhatikan kata-kata yang memang agak sensitif Untuk menyinggung atau berlawanan dengan pertanyaannya Oke Jelas ya Sehingga Yang paling tepat jawabannya adalah Yaitu D Teman-teman Oke Next Kita lanjut di Soal dan pembahasan Nomor 11 Apakah Anda bersikeras Agar orang lain melakukan Pembagian tugas secara adil A Tergantung Hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak B Jelas Karena keadilan adalah utama dan mutlak C Tidak masalah jika kedua pihak puas Walaupun bukan dalam posisi adil D Tidak masalah walaupun tidak adil Proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik E Jelas Karena keadilan adalah yang utama Oke Silahkan yang mau jawabannya untuk soal nomor 11 Oke kita lihat jawaban yang paling tepat adalah Untuk soal nomor 11 Yaitu B Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak Kenapa kita bilang mutlak dan utama teman-teman Karena disini adalah kita menutup tugas secara adil Tak mungkin dong tidak adil Tentu semua orang semua rekan kerja tidak mau tidak adil ya Disini opsi yang A salah Karena ada kata tergantung Kemudian yang C juga salah Tidak masalah Kata ada kata tidak masalah Dan jelas disini Tapi karena keadilan adalah yang utama Nah tapi Yang E ini salah ya teman-teman ya Karena disini ada Tidak lengkap katanya Atau adalah kurang kata mutlak Kalau yang ini hanya Keadilan adalah yang utama Tapi disini mutlak Ada kata mutlak dan utama Sehingga opsi yang paling tepat adalah Yaitu B Dia lebih komplit Ya Ketika ada opsi seperti ini Ketika teman-teman jawab Eh juga bisa ya Tapi Ini kurang Kurang poinnya begitu Kira-kira seperti itu Ya seperti soal TKP Ini mungkin dapat 4 Ini mungkin dapat 5 Seperti itu Tapi yang penting adalah Yaitu B teman-teman Jelas ya Oke Kalau sudah jelas Kita next Selanjut ke soal nomor 12 Apa yang Anda lakukan Dalam sebuah diskusi Dengan sekelompok kecil Teman-teman Anda sekantor A Saya selalu aktif berpendapat Dan mengarahkan teman-teman Untuk aktif juga B Jika perlu bicara Maka saya ungkapkan Jika tidak Maka saya cukup mendengar C Saya menjadi pengamat sejenak Kemudian aktif berpendapat D Saya lebih banyak diam Dan berbicara sekedarnya Dan E Saya aktif berpendapat Dan mengarahkan teman-teman Untuk mengikuti pendapat saya Oke Silahkan Ini mirip-mirip Kayak soal TKP Teman-teman ya Silahkan Bisa dijawab Atau kami tunggu 2 detik Dari sekarang Oke Kita lihat Jawabannya Yaitu A Teman-teman Saya selalu aktif Untuk berpendapat Dan mengarahkan Teman-teman saya Untuk aktif juga Ini merupakan Suatu kreativitas Yang mana kita harus Bisa bersinergi bersama Untuk mempengaruhi Teman-teman Kecil kata kita Yang ada di kantor Kita lihat di opsi A Ya selalu berbicara Seperlunya saja Ini sudah Salah teman-teman ya Ya Jika seperlunya Bicara dan ungkap Yang tidak cukup mendengar Kemudian saya menjadi pengamat Ini Istilahnya agak lama Teman-teman ya Ini memang agak Apa istilahnya Agak angkuh Istilahnya ketika Yang kita opsi Yang opsi C ini Kemudian yang D Ini lebih banyak diam Itu juga salah Kemudian berpendapat Mengaruhi teman-teman Untuk mengikuti pendapat saya Tidak bisa dong Kita paksa teman-teman Untuk mengikuti pendapat kita Ini namanya Orang angkuh Oke Sehingga Yang pentupat jawabannya adalah A Teman-teman Jelas ya Oke Kalau sudah jelas Kita next Lanjut ke Soal nomor 13 Apakah Anda menunjukkan inisiatif Dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja A Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja B Terkadang jika saya berpikir ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu C Tergantung keadaan dan kondisi saya D Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik E Saya kadang berinisiatif jika diperlukan Oke Silahkan Teman-teman bisa tebak-tebak dulu jawabannya sebelum kita jawab Oke Kalau sudah ditebak kita lihat dan cek jawabannya adalah Yaitu A Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja Oke Saya bagikan tipsnya disini teman-teman ya Untuk menjawabnya Perlu diperhatikan adalah Bagaimana sikap Anda Menunjukkan inisiatif untuk berusaha mengejar prestasi Kita lihat di opsi A Ini ada kata selalu Selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja Sudah betul Kita lihat yang di opsi yang lainnya Disini ada kata terkadang Sudah salah Tidak perlu lihat seterusnya Tergantung juga Kata yang acuh tidak acuh Inilah jenis kata-kata yang memang Hidup segan atau tidak mau Kurang lebih seperti itu Saya tidak Saya kadang Ini semuanya salah Dengan kata-kata Terkadang Tergantung Saya tidak Saya kadang Saya cukup Ya Seperti itu Jadi ketika ada kata-kata Pertanyaan seperti ini Tentu kita harus Bagaimana bersikap Kreatif Inisiatif Dan banyak Cemerlangnya Yap Seperti itu Sehingga jawabannya adalah A teman-teman Oke Sebelum kita lanjut ke soal nomor 14 Silahkan buat teman-teman yang belum subscribe Disubscribe dong Karena kami nanti akan berbagi Perbagi file lengkapnya nanti di akhir video ini Dan teman-teman Nanti syaratnya Harus subscribe Oke Kalau sudah subscribe Kita next ke soal nomor 14 Untuk mencapai tujuan kelompok Yang telah ditetapkan Saya A Tidak mempermasalahkan apakah orang lain Mau bekerja dengan baik atau tidak B Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik Jika situasi memungkinkan C Mendorong orang lain bekerja dengan baik Jika diperlukan D Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik Dan E Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik Oke Silahkan Yang mana jawabannya Anda bisa tebak dulu Oke Kita lihat dan cek Jawaban yang paling tepat adalah Yaitu D Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik Yuk Kenapa jawabannya D mas Oke kita bahas sekarang ya Mencapai tujuan kelompok Telah ditetapkan saya Artinya sudah ditandatangani Stempel basah loh teman-teman ya Disini kita lihat Berarti disini tidak mempermasalahkan Ada kata tidak mempermasalahkan sudah salah Seperti di soal nomor 13 tadi Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik Jika situasi memungkinkan Ini ada kata jika ya Pengecualian begitu Ini sudah salah Ketika ada kata jika tidak Itu sudah benar Salah Yang C kita lihat Mendorong orang lain Dia mendorong ya Dengan baik Jika diperlukan Ada kata jika juga Ya Ini memang salah juga Yang D kita lihat Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik Ya Sehingga yang pertama adalah D Yang E bagaimana mas Jadi kita perhatikan Disini ada kata Mengajak dan menstimulasi Perbedaannya Mendorong mengajak dan menstimulasi Itu memang agak berbeda teman-teman ya Kalau menstimulasi itu Bagaimana Anda itu mempengaruhi Ya Dan memberi semangat kepada orang lain Untuk mau bekerja dengan baik Kalau sekedar mengajak itu Semua orang bisa mengajak Tapi Tidak bisa menstimulasi Ya Seperti itu teman-teman ya Jadi silakan Perbedakan Kata-kata yang cocok Dan Anda harus tahu itu Sehingga yang pertama jawabannya adalah D Teman-teman Ya Jelas Oke Kalau sudah jelas Kita next Di soal Nomor 15 Oke Kita Bacakan dulu Dengan dana terbatas Anda diminta oleh atasan Untuk mengadakan kegiatan Di kantor Beberapa pendahulu Pendahulu Anda Tidak terlalu sukses Melaksanakan kegiatan tersebut Karena adanya Right Budget Polis Reaksi Anda Ketika menerima tugas tersebut A Menolak tugas tersebut Karena dirasa Mustahil untuk dilaksanakan B Menerima tugas tersebut Dengan berbagai syarat Yang harus dipenuhi C Menolak tugas Dengan mengemukakan Kurang-kurangan diri Dan meminta atasan Untuk menugaskan Kepada orang lain C Menerima tugas tersebut Kemudian mengajak Rekan-rekan kerja Untuk mendiskusikan Berbagai alternatif Cara menyelesaikan tugas tersebut Dan E Menerima tugas tersebut Kemudian mencoba Menyelesaikannya Sendiri Oke Silahkan Kita lihat jawabannya Yang mana teman-teman ya Kami tunggu Anda bisa tebak dulu 2 detik dari sekarang Oke Kalau sudah Kita lihat dan cek Jawabannya Pertama adalah Yaitu D Menerima tugas tersebut Kemudian mengajak Teman-teman Untuk mendiskusikan Berbagai alternatif lainnya Di sini Kita coba perhatikan nih Di sini dengan dana terbatas ya Kemudian Dikasih oleh atasan nih Kegiatan di kantor Kemudian orang-orang yang pernah Mendahulukannya Atau yang pernah Mengerjakan kegiatan ini Tidak terlalu sukses Ya Melaksanakan kegiatan tersebut Karena Tidak ada Right budget Polis Tidak kebijakan Atau Bendahara Kurang Paham dengan hal itu Nah reaksi kita bagaimana Tentu reaksi kita Kita coba yang A Menolak Ketika Anda kata menolak Itu Anda tidak profesional Teman-teman ya Anda menolak Dari atasan Anda Dan itu kurang sopan Tentu Yang A salah Kemudian Yang B Menerima tugas tersebut Dengan berbagai syarat Yang harus dipenuhi Tidak perlu banyak syarat ya teman-teman ya Saya yakin Anda bisa Jadi Anda harus Mau bekerja keras Termotivasi Dan sebagainya Kemudian Menolak tugas Ini juga salah ya Walaupun Anda menggunakan kurangannya Ini juga Anda tidak mau Mencoba hal-hal baru Yang D Sudah pas Karena menerima tugas Kemudian Anda Mengajak teman-teman Untuk mendiskusi Alternatif Cara menyelesaikan tugas tersebut Tentu Berdiskusi Dengan orang-orang Yang pernah melakukannya Dahulu ini teman-teman Ya Sehingga Anda tahu loh alternatifnya Yang E Ini juga Salah Karena dia Melakukannya sendiri Jelas teman-teman ya Oke Sehingga jawabannya Pertempat adalah Yaitu D Yap Kira-kira seperti itu Next Kita lanjut Di Soal Nomor 16 Kita bacakan Prosedur kerja yang baik Menurut Anda adalah A Meskipun berbelit-belit Selalu mengikuti prosedur Yang telah ditetapkan B Sesuai dengan perintah Dan arahan atasan C Menerapkan prosedur baru Agar tidak Ketinggalan zaman D Menerapkan prosedur baru Yang lebih maju Dan E Melakukan inovasi Secara berkelanjutan Agar prosedur kerja Semakin efektif Dan E P C Oke Silahkan Dijawab dalam hati Dan kami tunggu Dua detik dari sekarang Oke kita lihat Dan cek Jawabannya adalah Yaitu E Kenapa E Kita lihat disini Teman-teman bisa lihat nih Bahwa E itu merupakan Anda melakukan Inovasi Secara berkelanjutan Agar prosedur Kenerja itu Efektif Dan Efesien Kita lihat yang A Mengitu prosedur yang terletapkan Ini kata Meskipun berbelit-belit Sudah salah Sesuai dengan Perintah arahan atasan Ini tidak ada inovasi Menerapkan Pusatau tidak Ketinggalan zaman Ini juga Tidak ada inovasi Tidak ada Sebuah Apa istilahnya Idi-idi cemerlang Yang D juga Disini menerapkan Lebih maju Lebih maju bagus Cuman disini Tidak ada berkelanjutannya Berkelanjutan Inovasi Efektif Dan efisien Yang paling lengkap adalah Yaitu E Oke Sehingga jawabannya Itu E teman-teman Oke Jelas ya Oke Kalau sudah jelas Kita naik selanjut ke Soal nomor 17 Saya tergolong orang Yang kreatif Karena saya A Mampu menyelesaikan Berbagai tugas sulit Dalam waktu yang singkat B Senang menghasilkan Karya-karya Intelektual Yang bermanfaat C Memiliki cara pandang Yang unik Untuk berkontropersial D Mempunyai ide-ide Yang baru Yang belum pernah dilakukan Sebelumnya Dan E Senang menghasilkan Karya-karya baru Oke Silahkan Yang mana jawabannya Yap Kita lihat dan cek Jawabannya adalah Yaitu B Senang menghasilkan Karya-karya Intelektual Yang bermanfaat Kok bisa teman-teman Jawabannya B Karena disini Perlu kita ketahui Disini kan orang kreatif Tentu orang kreatif Harus menghasilkan Karya-karya Ya Disini menghasilkan Karya baru Tapi Disini belum tentu Dia karya intelektual Yang bermanfaat Sehingga yang E Salah juga Yang ini E Salah kurang tepat Ini kurang tepat Ini kurang tepat Yang bertepat adalah Yaitu B Kalau teman-teman Merasa keberatan Silahkan kami tunggu Di kolom komentar Untuk soal nomor 17 Ini Mana kira-kira Menurut Anda Tergorong oleh Yang kreatif Kalau Anda kreatif Silahkan Di kolom komentar Kami tunggu Oke Sudah Nomor 17 Kita Lihat Untuk Di soal Nomor 18 Pendor Atau pihak ketiga Melaporkan bahwa Proyek yang sedang Dikerjakan Tidak mencapai Target tepat waktu Tindakan yang saya Lakukan adalah A Meminta bukti untuk dilaporkan Kepada atasan B Meminta pendor untuk menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu C Meminta bukti yang lengkap Untuk didiskusikan Dan mencarikan solusi D Meminta bukti yang lengkap Untuk dilaporkan Kepada atasan Bahwa pendor Kurang baik Dan E Meminta alasan Kepada pendor Mengapa pekerjaan Tidak selesai Tepat waktu Silahkan Yang bermasalah ini pendornya Teman-teman ya Oke Silahkan Kita tunggu jawabannya Dan Kita lihat jawabannya adalah Yaitu Yaitu B Meminta pendor Untuk menyelesaikan Pekerjaannya Tepat waktu Kenapa teman-teman Karena disini Perlu kita ketahui Bahwa Dia adalah Tugasnya Dan harus diselesaikan Ya Jadi tindakan yang kita lakukan adalah Meminta dia Untuk menyelesaikannya Tepat waktu Kita lihat di opsi A Meminta bukti Ini juga Kurang bagus teman-teman ya Karena ada kata Dilaporkan Atau melaporkan Kemudian Mungkin-mungkin diskusi Mencapai cari solusi Disini kan waktunya Sudah terbatas nih Deadline-nya sudah ditentuin Jadi tentu harus Dikerjakan dengan Tepat waktu juga Teman-teman Yang C salah Jadi juga Dilaporkan ke atasan Tentu salah juga Teman-teman ya Ini juga Juga Meminta alasan Untuk pendor Maupun ya tidak Ini juga Menghabiskan waktu Tidak perlu diskusi Tidak perlu Meminta untuk Mengerjakannya Dan atau Hal-hal yang berkaitan Dengan menghabiskan waktu Sehingga Yang bertepat Jawabannya adalah B Teman-teman Jelas ya Oke Kalau sudah jelas Next Kita lanjut di Soal dan Pembahasan P3K Guru Honor Nomor 19 Anda adalah Karyawan yang memiliki Kompetensi di bidang Pemasaran Dan dipercaya untuk Memimpin tim yang Kurang produktif Usia mereka jauh lebih tua Daripada Anda Bagaimana strategi Anda A Memaksa anggota tim Untuk mengikuti Kanda Anda B Mengevaluasi kinerja tim Dan mendorongnya Untuk berubah C Mengambil alih tanggung jawab tim Sebagai tanggung jawab D Menggunakan cara baru Sesuai kemampuan Anda Dan E Mendiskusikan apa Hambatan selama ini Dan mencari solusi Bersama Serta Mengevaluasi Secara Rutin Oke Kita lihat Yang mana jawabannya Dan kita cek langsung saja Tanpa banyak bicara Kita cek Jawabannya adalah E Jawabannya adalah E Kenapa E teman-teman Karena perlu kita ketahui Disini bersama Bahwa Anda adalah Seorang yang berkompetensi Sebenarnya Kepemasaran Dan dipercaya Sama atasan Anda Cuman Anda disuruh Untuk memimpin Yang memang Lebih tua di Anda Usianya lebih tua Daripada Anda Ketika Anda menjawab A Itu kurang etis Anda menjawab B Ini juga kurang etis Mendorong untuk berubah Yang C juga Ini juga So Teman-teman Ini juga So orangnya Yang D juga Tentu ini Tidak tepat Yang paling tepat adalah E Disini ada kata Mendiskusikannya Karena Anda sama orang-orang besar Udah profesional Kemudian Mencari solusinya Bersama Lalu Mengevaluasi Secara Rutin Inilah yang paling tepat Diskusi dulu Mencari solusi Mengevaluasi Jadi Tepat adalah E Jelas ya Oke Kalau sudah jelas Kita lanjut Di soal Berapa nih Soal ke nomor 20 ya Ini soal Nomor 20 Kami mengharapkan Teman-teman Menjawabnya Pada kolam komentar Untuk soal Yang bagian ini Kami mengharapkan Teman-teman Menjawabnya Di kolam komentar Oke Kita langsung Bacakan Anda mendapat Klien yang sangat Kritis terhadap Hasil kerja Anda Menghadapi Klien tersebut Ya Menghadapi Klien tersebut A Bersedia Memenuhi Semua permintaan Sehingga dapat Memuaskan Klien B Bernegosiasi Dengan klien Bahwa tidak Semua permintaan Dapat dipenuhi C Melaporkan Sikap Klien tersebut Kepada atasan D Meminta atasan Untuk menambah Pegawai Yang dapat Membantu Klien tersebut Dan E Meminta atasan Untuk menambah Pegawai Khusus Oke Untuk soal ini Kami mengharapkan Teman-teman Menjawabnya Pada kolom komentar Ya Dan ini adalah Soal Managerial Ada Sebenarnya Ada 100 soal Untuk managerialnya Nanti kami bagikan Di akhir video Teman-teman Tapi disini Kita hanya membahas 20 soal Dan kita lanjut Di soal Yang Tes kemampuan Sosiokultural Teman-teman Oke Langsung kita menuju Ke soal nomor 21 Yaitu Tes soal Kemampuan Sosiokultural Perhatikan Kita langsung Bahas semuanya Anda Mendapat Klien Yang sangat Kritis Terhadap Hasil Kinerja Menghadapi Klien tersebut Sama seperti Tadi Teman-teman Kita coba Lihat A Bersedia Menuhi semua Permintaan Sehingga dapat Memuaskan Klien B Bernegosiasi Dengan Klien Bahwa Tidak Semua Permintaan Dapat Dipenuhi C Melaporkan Sikap Klien tersebut Kepada Atasan D Meminta Atasan Untuk Menambah Pegawai Yang dapat Membantu Klien tersebut Dan E Meminta Atasan Untuk Menambah Pegawai Khusus Oke Kita lihat Dan Cek Jawabannya Adalah Yaitu E Meminta Atasan Untuk Menambah Pegawai Khusus Jelas Teman-teman Ketika Anda Merasa Sangat Kritis Oke Next Kita lanjut Di Soal Nomor 21 Itu Masih Soal Sosiokultural Yang Disebut Dengan Pembangunan Nasional Yaitu A Pembangunan Untuk Lebih Maju B Pembangunan Suatu Negara C Pembangunan Menyeluruh D Pembangunan Yang Berbudaya Dan E Pembangunan Sesuai Kemampuan Silahkan Teman-teman Bisa Tulis Jawabannya Yang disebut Dengan Pembangunan Nasional Itu Apa Apakah A B C D A 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 Dua detik Dari Sekarang Oke Kita Lihat Dan Cek Langsung Jawabannya Adalah Yaitu D Pembangunan Yang Berbudaya Ini merupakan Pembangunan Nasional Teman-teman Ketika Yang disebut Dengan Pembangunan Nasional Itu Bagaimana Pembangunan Itu Yang Berbudaya Karena Disini Adalah Namanya Soal Sosio Kultura Teman-teman Tentu Tentu Harus Dengan Kebudayaan Suatu Negara Ini Salah Karena Jenis Soalnya Ini Adalah Tes Kemampuan Sosio Kultura Jelas Ya Oke Kalau Sudah Jelas Kita Next Lanjut Ke Soal Nomor Dua Tiga Tertip Sosial Merupakan A Suatu Keadaan Masyarakat Teratur Dan Bersifat Tetap Dan Tidak Berubah B Pola Perlaku Anggota Masyarakat Dalam Interaksi Sosial C Norma Norma Sosial Yang Tumbuh Dan Kembang Dalam Kehidupan Masyarakat D Upaya Mematuhi Dan Menerapkan Nilai Dan Norma Yang Berlaku E Norma Norma Sosial Yang Tumbuh Di Sebagian Masyarakat Oke Teman-teman Yang Sudah Baca Bisa Cek Julu Yang Pernah Baca Tertip Sosial Itu Apa Oke Langsung Aja Kita Cek Dan Kita Lihat Jawabannya Jawabannya Adalah D Norma Norma Sosial Yang Tumbuh Di Sebagian Masyarakat Pembahasannya Jadi Tata Tertip Sosial Itulah Kondisi Teratur Yang Dialami Oleh Masyarakat Tertip Sosial Juga Bisa Dikenal Dengan Sosial Order Jelas Ya Oke Kalau Sudah Jelas Kita Bisa Next Lanjut Ke Soal Nomor 24 Kebudayaan Nasional Indonesia Berlandasan Pada A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 C UUD 1945 D Pancasila Dan E Ketetapan MPR Silahkan Teman-Teman Yang Pernah Baca Tentang Undang-Undang Tentang Landasan Atau Kebudayaan Nasional Bisa Yang Mana Jawabannya Oke Langsung Aja Kita Cek Dan Kita Lihat Jawabannya Adalah Yaitu C Undang-Undang Dasar 1945 Ini Merupakan Landasan Nasional Teman-Teman Jadi Kita Sudah Sepakat Untuk Kebudayaan Nasional Itu Berlandasan Pada Undang-Undang 1945 Jelas ya Oke Tidak perlu Banyak Panjang Lebar Kita Langsung Next Ke Soal Nomor 25 Budaya Lokal Umumnya Bersifat A A Tradisional B Klasik C Modern D Antik Dan E Terbelakang Oke Saya rasa Teman-Teman Bisa Menjawab Ini Silahkan Dijawab Dalam Kola Kementar Atau Dalam Hati Kalau Sudah Dan Kita Lihat Langsung Jawabannya Pertempat Adalah Yaitu A Tradisional Karena Disini Yang Biasa Identik Dengan Kata Budaya Lokal Tentu Dia Masih Tradisional Kalau Klasik Itu Masih Semimodern Modern Sudah Betul Salah Ini Salah Ini Salah Cerah Oke Kita Lanjut Di Soal Nomor 26 Contoh Komplik Yang Disebabkan Oleh Kecemburuan Poso Merupakan Contoh Komplik Yang Disebabkan Karena A Perbedaan Agama Islam Dan Kristen B Perbutan Kekuasaan C Perbedaan Suku Bangsa D Kepentingan Politik Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dan E Kepentingan Politik Antara Tokoh Dan Masyarakat Oke Kita Lihat Dan Cek Jawabannya Adalah Yaitu A Perbedaan Agama Islam Dan Kristen Teman-teman Yang pernah Nonton Videonya Tentu Kita Tahu Memang Komplek Yang Menyebabkan Terjadinya Komplek Yang Ada Di Poso Dulu Pada Tahun 2004 Itu Teman-teman Adalah Yaitu Perbedaan Agama Kultural Jelas Teman-teman Kalau sudah Jelas Kita Next Dan Lanjut Ke Soal Nomor 27 Ketika Gagal Mencapai Sesuatu Yang Saya Inginkan Saya A Mencapai Dengan Saksama Siapa Yang Bertanggung Jawab Terhadap Kegagalan Saya Mencari Mengambil Waktu Untuk Memenangkan Diri B B Bersedih Hati C Melakukan Interpeksi Dan Memperbaiki Kegagalan Tersebut E Meminta Bantuan Kepada Orang Banyak Saya Rasa Teman-teman Tahu Jawabannya Silahkan Kalau sudah Kita Cek Dan Lihat Jawabannya Yaitu D Meminta Bantuan Kepada Lebih Banyak Orang Kenapa B Jawabannya Kita Coba Lihat Disini Ketika Kegagalan Mencapai Sesuatu Yang Saya Inginkan Mencari Sesama Siapa Yang Bertanggung Jawab Ini Adalah Mencari Kambing Hitam Ini Juga Kurang Pas Bersedih Hati Apalagi Mengelakukan Tropeksi Dan memperbaiki Kegagalan Tersebut Ini cukup Bagus Cuma Nanti Ketika Teman-teman Misalkan Ketika Gagal Tentu Harus Meminta Bantuan Kepada Orang Banyak Yang Berpengalaman Tentang Kegagalan Itu Sehingga Teman-teman Bisa Belajar Disana Bisa Mengambil Poin-poin Apa Saja Yang Perlu D Dilalukan Dan Apa Saja Yang Perlu Kita Lakukan Sehingga D Merupakan Opsi Yang Paling Tepat Jelas Oke Next Kita Lanjut Di Soal Nomor 28 Jika Atasan Anda Meminta Suatu Permintaan Yang Tidak Masuk Akal Apakah Anda Sulit Untuk Mengatakan Tidak A Jika Tugas Tersebut Dalam Proses Hanya Bisa Diselesaikan Sedikit Maka Saya Tolak B Saya Akan Menerima Karena Itu Perintah Atasan C Terkadang Saya Terima Terkadang Tolak Tergantung Bagaimana Tugas Tersebut Dan Apakah Saya Bisa Menyelesaikannya D Jika Tugas Tersebut Memang Tidak Bisa Dikerjakan Tidak Sulit Untuk Mengatakan Tidak E Saya Menolak Tugas Itu Dengan Tegas Oke Silahkan Yang mana Jawabannya Tentu Soal Opsi Nomor 28 Ini Kalau Sudah Kita Lihat Dan Cek Jawabannya Yaitu D Jika Tugas Tersebut Memang Tidak Bisa Dikerjakan Tentu Kita Bisa Mengatakannya Dengan Kata Tidak Perhatikan Soalnya Jika Atasan Minta Perintah Yang Tidak Masuk Akal Apakah Anda Sulit Untuk Mengatakan Tidak Tentu Pilihannya D Kita Lihat Di Opsi A Saya Tolak Jika Menolak Tersebut Proses Hanya Bisa Delesaikan Karena Disini Sudah Jelas Tidak Masuk Akal Berarti Ini Salah Yang Bisa Menerimakan Perintah Atasan Kalau Memang Tidak Masuk Akal Jangan Diterima Teman Teman Anda Harus Bagaimana Bersikap Tegas Ya Ini Juga Bagaimana Anda Bersikap Tegas Terhadap Apa Yang Dikai Sama Atasan Jangan Hanya Menerima Iya Saja Walaupun Itu Dari Atasan Tapi Ketika Itu Salah Silahkan Katakan Tidak Katakan Tidak Dan No Seperti Ketika Anda Disuruh Nyogo Disuruh Menerima Sogokan Itu Katakan Tidak Teman Teman Itu Untuk Soal P3K Guru Honor Ini Bagaimana Kita Bersikap Jujur Dan Tidak Membohongi Diri Sendiri Jelas Ya Oke Next Kita Lanjut Di Soal Nomor 29 Orang Tua Saya Sakit Keras Akan Tetapi Di kantor Pekerjaan Tidak Bisa Ditinggalin Sikap Saya Adalah A Tidak Memasuk Kerja Dan Memberikan Surat Izin B Bekerja Di kantor Seperti Biasa Dan Menghubungi Orang Tua Setiap Waktu Dari Tempat Kerja C Berusaha Membereskan Pekerjaan Dan Meminta Izin Kepada Atasan Jika Memang Itu Diperlukan D Mengurus Orang Tua Dan Mengirimkan Surat Sakit Dari Dokter E Datang Ke Kantor Agak Siangan Dan Menjelaskan Kepada Atasan Bahwa Orang Tua Anda Sakit Oke Kita Langsung Cek Jawabannya Untuk Soal Ini Kita Lihat Jawabannya Adalah Yaitu C Berusaha Membereskan Pekerjaan Dan Minta Izin Kepada Atasan Jika Memang Diperlukan Perhatikan Disini Teman Teman Disini Posisi Anda Adalah Anda Sedang Di kantor Dan Pekerjaan Tidak Bisa Ditinggalkan Ketika Anda Jawab A Tidak Masuk Karena Memberikan Surat Izin Ini Juga Kurang Pas Teman Temannya Anda Sedang Di kantor Dan Sedang Bekerja Ini Tentu Tidak Bisa Melakukan Ini Yang B Bekerja Ke kantor Seperti Biasa Menghubungi Orang Tua Tempat Kerja Ini Juga Kurang Biasa Disini Orang Tua Anda Sedang Keras Tidak Bisa Menang Bekerja Di kantor Yang C Lebih Tepat Berusaha Memberikan Pekerjaan Kantor Yang Sekarang Kemudian Meminta Izin Jika Memang Itu Diperlukan Lalu Yang D Mengurus Orang Tua Dan Mengirikan Surat Sakit Dari Dokter Ini Juga Salah Jadi Bagaimana Kita Bekerja Secara Profesional Orang Tua Kita Layan Pekerjaan Kita Layan Ini Juga Salah Agak Siang Tentu Ini Salah Yang Mengurus Orang Tua Dan Mengirim Surat Sorry Memperusaha Memberikan Pekerjaan Dan Meminta Kepada Atasan Untuk Jika Itu Diperlukan Ceras Ya Oke Next Kita Lanjut Di Soal 30 Yang Mana Pada Soal 30 Ini Saya Mengharapkan Anda Menjawabnya Untuk Soal Terakhir Yang Sosiokultural Sosiokultural Itu Begitu Juga Dengan Soal Integritas Nanti Ada 10 Oke Kita Langsung Bacakan Pemecahan Masalah Dengan Cara Perudingan Yaitu Dengan Metode A Akomodasi B Kompromi C Kolaborasi D Kompetisi Dan E Remisi Silahkan Kami Tunggu Di kolom Kementar Untuk Soal Terakhir Yang Tes Kemampuan Sosiokultural Oke Kalau Sudah Jelas Dan Sudah Jawab Di kolom Kementar Untuk Soal 30 Ini Kita Next Lanjut Di soal Tes Kemampuan Integritas Sudah Paham Soal Integritas Sangat Kita Perlukan Untuk Menunjukkan Integritas Kita Dalam Pekerjaan Seperti Di P3K Oke Langsung Kita Bacakan Soal Nomor 31 Manakah Yang Akan Anda Dahulukan Menyelesaikan Tugas Hari Itu Terlebih Dahulu Atau Melaksanakan Perintah Untuk Mewakili Atasan Menghadiri Undangan Rapat Dinas A Menyelesaikan Tugas Dulu Karena Menesak B Melaksanakan Tugas Atasan Terlebih Dahulu C Menyelesaikan Tugas Dulu Karena Tugas Menarik Bagi Saya D Menyelesaikan Tugas Dulu Tersebut Sangat Terlambat Menuhi Undangan Tersebut Dan E Berintah Mewakili Atasan Ini Menyelesaikan Atasan Atasan Anda yang Menyelesaikan Tugas Anda dikasih Informasi Ataupun Opini Dalam Diskusi Dengan Orang Orang Yang Tidak Anda Kenal Dengan Baik A Ya Karena Mereka Orang Terdekat Dengan Saya Dan Saya Percaya B Tergantung Seberapa Dekat Mungkin Untuk Keluarga Dan Sahabat Saja C Melihat Kondisi Tersebut Seberapa Dekat Dan Seberapa Penting Informasi Tersebut D Selalu Menyimpan Opini Tersebut Untuk Kepentingan Bersama Dan E Selalu Menyimpan Opini Tersebut Untuk Kepentingan Sendiri Oke Silahkan Kita Masih Di Soal Tes Kemampuan Integritas Yap Kita Lihat Dan Cek Jawabannya Adalah C Melihat Kondisi Dulu Seberapa Dekat Dan Seberapa Penting Informasi Tersebut Karena Disini Informasi Ataupun Opini Didiskusikan Dengan Orang Yang Tidak Anda Kenal Dengan Baik Dilihat Dulu Kondisinya Seperti Apa Ya Oke Jelas ya Oke Next Kita Lanjut Di Soal Nomor 35 Dalam Suatu Kelompok Apa Yang Selalu Anda Tampilkan Tentang Diri Anda A Orang Yang Kreatif Dan Inovatif B Saya Mampu Beradaptasi Dan Ramah Orang Yang Miliki Percaya Diri Hasil Kinerja Tinggi Dan Mandiri E Orang Yang Selalu Berinovatif Dan E Saya Orang Yang Tidak Pantang Menyerah Oke Inilah Integritas Oke Kita Langsung Dan Cek Jawabannya Yang Pertepat Adalah Yaitu C Orang Yang Miliki Percaya Diri Dan Hasil Kinerja Tinggi Dan Mandiri Karena Disini Merupakan Integritas Teman-teman Bagaimana Teman-teman Menunjukkan Di suatu Kelompok Tampil Tentang Diri Anda Anda Harus Kreatif Anda Harus Mandiri Dan Kinerja Semangat Motivasi Kerudahnya Tinggi Teman-teman Ya Ini adalah Tergantung Dari Anda Silahkan Untuk Soal Nomor 35 Ini Ketika Anda Jawaban Yang Lain Silahkan Kami Tunggu Di kolom Kommentar Dan Kasih Alasannya Kenapa Oke Kalau sudah Tentu Kita Next Ke Soal Nomor 36 Anda Ditugaskan Atasan Untuk Menyelesaikan Tugas Yang Kurang Dikuasai Yang Anda Lakukan A Mengerjakan Tugas Semaksimal Mungkin Walaupun Mungkin Perlu Waktu Lama Dan Bantuan Orang Lain B Mencari Informasi Dari Berbagai Sumber Agar Dapat Menyelesaikan Tugas Secara Mandiri C Meminta Bantuan Pegawai Yang Berpengalaman Dan Menyelesaikan Sesuai Waktu Yang Ditentukan D Mencari Informasi Tentang Tugas Itu Dan Merancang Strategi Agar Dapat Menyelesaikan Dengan Cepat E Meminta Bantuan Pegawai Yang Berpengalaman Silahkan Yang Mencari Jawabannya Bisa Di kolom Kementara Atau Bisa Di Dalam Hati Juga Boleh Kalau Sudah Kita Lihat Tanpa Banyak Bicara Jawabannya Mencari Informasi Tentang Tugas Itu Dan Merancang Strategi Agar Dapat Menyelesaikannya Anda Ditugaskan Atasan Menyelesaikan Tugas Yang Memang Belum Anda Kuasai Teman Teman Di Sini Anda Bagaimana Dituntut Belajar Berkelanjutan Ya Itu Dengan Mencari Informasi Dan Merancang Strategi Agar Dapat Menyelesaikannya Dengan Cepat Ini Yang Pertepat Jelas Ya Oke Lanjut Next Kita Ke Soal Nomor 37 Anda Akan Ditugaskan Ke Daerah Yang Sama Sekali Baru Dan Belum Mengenal Daerah Tersebut Dalam Waktu Yang Relatif Lama Apa Yang Anda Lakukan A Menolak Dengan Tegas Tugas Tersebut Karena Kurang Yakin Dapat Bertahan Di Daerah Tersebut B Langsung Menerima Tugas Tersebut Karena Anda Suka Menerima Tantangan C Menerima Tugas Tersebut Dan Mencari Informasi Tentang Daerah Tersebut D Menerima Tugas Tersebut Dengan Mengajukan Syarat Syarat Tertentu E Menolak Tugas Tersebut Karena Kurang Yakin Dapat Bertahan Di Daerah Itu Oke Bagaimana Integritas Anda Dan Sikap Anda Terhadap Atasan Dan Lingkungan Pekerjaan Yang Baru Kita Lihat Jawabannya Pertempat Yaitu C Meminta Tugas Tersebut Untuk Menerimasi Tentang Daerah Tersebut Tentu Teman Teman Harus Menerimanya Bagaimana Anda Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungan Dan Tidak Mengecewakan Atasan Anda Jelas Ya Oke Kalau sudah Jelas Kita Next Lanjut Ke Soal Nomor 38 Pada Saat Saya Melakukan Ikrar Janji Karena Suatu Kesalahan Yang Saya Rasakan Adalah A Tidak Terpikirkan Jika Saya Telah Melakukan Kesalahan B Merasa Tenang Karena Bukan Masalah Besar C Merasa Bersalah Pada Orang Yang Bersangkutan D Merasa Malu Pada Diri Sendiri Dan E Merasa Takut Dipersalahkan Orang Oke Silahkan Yang Menang Jawabannya Teman-teman Yap Kita Langsung Jawab Aja Jawabannya Adalah C Merasa Malu Pada Diri Sendiri Karena Di Sini Anda Berikrar Teman-teman Mengikrarkan Jandi Pada Suatu Kesalahan Jadi Anda Harus Malu Terhadap Diri Sendiri Dan Merasa Bersalah Kepada Orang Yang Bersangkutan Jadi Ketika Anda Pilih A Itu Adalah Suatu Yang Salah Anda Merasa Tenang Merasa Kesalahan Malu Terhadap Diri Sendiri Dan Takut Dipersalahkan Orang Jadi Yang Bersalah C Merasa Bersalah Pada Orang Yang Bersangkutan Kira-kira Seperti Itu Oke Jelas Ya Oke Kita Next Selanjut Ke Soal Nomor 39 Teman-teman Oke Untuk Soal Nomor 39 Ini Kami Mengharapkan Teman-teman Menjawabnya Pada Kolom Kementar Untuk Soal Terakhir Yang Integritas P3K Untuk Guru Nur 2021 Oke Rekan saya Meminta saya Untuk Memasukkan Tanda Tangan Presensi Sikap Saya A Menuruti Rekan Karena Dia Sahabat Yang Baik B Menolaknya Dan Membiarkan Presensi Kosong C Mengingatkan Teman Dan Berterus Terang Tidak Mau Melakukan Kecurangan D Melaporkan Pada Atasan Agar Menegurnya E Memintarkan Lain Untuk Memasukkan Tanda Tangan Silahkan Dijawab Pada kolom komentar Teman-teman Untuk soal terakhir Yang Soal Tes Kemampuan Integritas Di P3K Guru Honor P3K 2021 Yes Lanjut Kita Ke Soal Terakhir Jenis Soal Terakhir Soal Tes Kemampuan Teknis Soal Ini Ada Sepuluh Ini Biasa Ada Seratus Tapi Saya Bahas Sepuluh Saja Teman-teman Yang ingin Versi Lekapnya Untuk Keseluruhan Soal Ini Yaitu Majerial Sosiokultural Integritas Dan Teknis Itu Sebenarnya Ada Seratus Soal Kami Bagikan Secara Gratis Tapi Sarannya Like Dan Subscribe Serta Tulis Nomor Whatsapp Kami Kami Kirimkan Langsung Untuk Versi Lengkap Soal Majerial Sosiokultural Integritas Dan Teknis Pada Tahap P3K 2021 Khusus Guru Honor Ini Oke Kalau Sudah Subscribe Kita Lanjut Ke Soal Pembahasan Tes Kemampuan Teknis Nomor 40 Yang Tidak Termasuk Media Cetak Adalah A Poster B Polder C Video D Brosur Dan E Pamplet Oke Kita Lihat Jawabannya Adalah Yaitu C Video Yang Tidak Termasuk Media Cetak Tentu Video Teman-teman Next Kita Lanjut Di Soal 41 Bahan Media Tercetak Manual Adalah A Kertas Gambar B Palet C Penggaris Mika D Kuas E Tinta Oke Yang mana Dia Yang Media Tercetak Manual Yup Kita Lihat Jawabannya Adalah Yaitu A Kertas Gambar Penggaris Tidak Mungkin Tinta Apalagi Oke Next Kita Lanjut Di Soal Nomor 42 Pesan Dari Penyuluh Adalah A Pesan B Materi C Informasi D Media Dan E Fasilitas Yang mana Jawabannya Nih Oke Kita Lihat Jawabannya Adalah Pesan Dari Penyuluh Yaitu Informasi Yang Penyuluh Pertanian Penyuluh Peternakan Tentu Dia Membawa Informasi Jelas ya Next Kita lanjut Ke Soal 43 Anatomi Desain Poster Yang membuat Judul Adalah A Artikel B Hiding C Ilustrasi D Tema Dan E Topik Yang mana Jawabannya Oke Kita Lihat Jawabannya Adalah B Hiding Anatomy Design Poster Teman-teman Yang belum Baca Silahkan Bisa Browsing Di Google Untuk Soal 43 Oke Kita Lanjut Di Soal 44 Teaching Aids Adalah Ini Bahasa Inggris Alat Bantu Mengajar B Dasar Mengajar C Mengajar D Simulasi Dan E Demonstrasi Kita Lihat Teaching Adalah Mengajar Aids Adalah Pertolongan Berarti A Yang Pertempat Alat Bantu Mengajar Jelas Untuk Soal Teknis P3K Ini Kita Lanjut Di Soal 45 Behavior Teori Adalah A Teori Sikap B Teori Ilmu C Teori Tingkah Laku D Ilmu Politik E Teori Kasus Teman-teman Yang bisa Bahasa Inggris Tentu Bisa Menjawab Oke Jawabannya Adalah Yaitu C Teori Tingkah Laku Karena Bihar Bior Itu Tingkah Laku Teman-teman Oke Jelas Oke Next Kita Lanjut Di Soal Nomor 46 Pengertian 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 Dari Penetapan Tujuan Adalah A Menggambarkan Faktan Informasi B Perumusan Faktor-faktor Yang dapat Menyebabkan Tidak Tercapainya Tujuan C Menetapkan Rencana Kegiatan Yang Menggambarkan Bagaimana Tujuan Bisa Dicapai D Kegiatan-kegiatan Utama Dalam Pembuatan Program Dan E Perumusan Keadaan Yang Hendak Dicapai Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Oke Silahkan Yang Menyebabannya Oke Kita Lihat Jawabannya Adalah Yaitu E Perumusan Keadaan Yang Hendak Dicapai Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Itu Pengertian Dari Penetapan Tujuan Jelas Teman-teman Oke Next Kita Lanjut Di Soal 47 Untuk Melakukan Perbaikan Dalam Penyusunan Program Setelahnya Maka Diperlukan Membuat A Rencana Kegiatan B Hati-hati C Teliti E Evaluasi Dan E Ulat Oke Yang mana Teman-teman Apakah Hati-hati Teliti Atau Evaluasi Oke Kita Lihat Jawabannya Adalah Yaitu D Evaluasi Ya Itu Perbaikan Dalam Menyusun Program Setelahnya Berarti Kita Harus Evaluasi Jelas Ya Next Kita Lanjut Di Soal 48 Pembuatan Peta Lokasi Atau Desa Yang Menggambarkan Atau Melukiskan Keadaan Wilayah Desa Dan Lingkungannya Adalah Pengertian Dari A Potensi Wilayah B Pemetaan C Gambar Peta D Dokumentasi E Data Oke Silahkan Yang mana Jawabannya Untuk Soal Nomor 48 Ini Yap Sekarang Sudah Kita Cek Langsung Jawabannya Adalah Yaitu B Pemetaan Keadaan Wilayah Desa Lingkungannya Itu Pengertian Dari Pemetaan Kelas Oke Next Kita Lanjut Di Soal Yang Ke 49 Guru Bagi Petani Adalah A Pengarah Bibit B Fasilitator C Sumber Informasi D Penentu Kegiatan Petani Dan E Menuruti Keinginan Petani Oke Gurus Bagi Petani Itu Apa Apakah Fasilitator Sumber Informasi Atau Pengarah Bibit Oke Kita Lihat Jawabannya Adalah C Sumber Informasi Oke Teman Lanjut Kita Di Soal Terakhir Untuk Soal P3K Yang Terbaru Untuk P3K Yang Tahun 2021 Ini Fokus Guru Honor Yang Mana Pada Soal Yang Terakhir Ini Kami Mengharapkan Teman Teman Menjawabnya Pada Kolom Komentar Dan Nanti Sertakan Anda Sudah Like Dan Subscribe Beserta Nomor HP Atau Whatsapp Untuk Kami Kira Versi Lengkapnya Ini Ada Dua Modul Teman Teman Ada Modul Satu Sama Modul Dua Dan Ini Adalah Soal Terbaru Untuk Menghadapi Atau Persiapan Menghadapi PPK 2021 Oke Kalau Kalau Sudah Like Subscribe Kita Langsung Bacakan Dan Silahkan Dijawab Nanti Dalam Proses Internalisasi Budaya Institusi Yang Berperan Menampilkan Fondasi Nilai Dan Norma Adalah A Pemerintah B Masyarakat C Sekolah D Agama Dan E Keluarga Silahkan Dijawab Pada Kolom Komentar Untuk Soal 50 Ini Adalah Soal Kumpulan Soal P3K Mulai Dari Majeneral Sosial Kultura Integritas Dan Teknis Itu Dia Semoga Bermanfaat Silahkan Sereli Lagi Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Mendapatkan Soal Persi Lengkapnya Dan Nyatakan Nomor Anda Di Kolom Komentar Oke Thank you Sukron Terima Kasih Thanks For Watching Sukses Bersama Situs Edukasi Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh